Intro Baik, karena masih bersama kami di Sampai Bincang Halo Indonesia 2017-2018, 64 juta ton per tahun. 2020 kalau habit kita, kebiasaan kita masih seperti ini, 67 juta, 8 juta ton. Wow, itu prediksi. 2025 kalau masih seperti itu juga, 70 juta, 8 juta ton. Yang menjadi pertanyaan dengan sampah sebanyak itu, mau ditaruh di mana? Kalau kita tidak memulainya dari rumah tangga. Betul sekali. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mulai ya? Ya, harus dimulai dari diri sendiri. Memang self-awareness, kesadaran diri sendiri itu sangat penting ya. Oke, kita kembali lagi ke Mas Rian, terlebih dahulu. Mas Rian, setelah beberapa bulan berjalan ini, bagaimana Mas Rian melihat perubahan signifikan dari masyarakat yang sudah menggunakan mulung.co ini sendiri? Yang paling kerasa sih ada beberapa user kita, itu dia nggak cuma ngebersihin sampah yang ada di rumahnya saja, bukan memilah sampah yang ada di rumah saja. Bahkan dia keliling ke satu RT. Alasannya apa? Selain membersihkan lingkungan, saya juga bisa dapat tambahan uang. Kasarnya dia jadi, dalam tanda kutip, pemulung juga. Tapi tujuan akhirnya selain juga membersihkan lingkungan, dia juga dapat uang tambahan. Itu membuat kita sebagai co-founder di sini merasa senang sih. Jadi aplikasi kita dan apa yang kita lakukan itu terlihat diterima jadinya. Aktivis lingkungan ya. Mudah tidak sih untuk kemudian mengubah habit masyarakat yang awalnya ya... Cuek mungkin. Cuek, sebar sampah kemana-mana, untuk kemudian akhirnya sekarang, uh mereka mau banget gitu. Sebenarnya kalau dibilang mudah sih susah. Teman kalau dibilang sangat susah sih, saya juga nggak mau bilang sangat susah sih ya. Karena early adopter itu mungkin sedikit. Tapi menariknya adalah begitu early adopter itu terlihat berhasil mendapatkan tambahan uang. Sesuatu. Bahkan kita juga kayak sengaja foto, sengaja share, bahkan mungkin sedikit pamer juga uangnya sengaja di... Panas-panasin. Panas-panasin. Sekarang orang-orang yang tadinya skeptis, sekarang jadi justru mereka yang jadi yang lebih bersemangat. Wow, langsung termultiplikasi gitu ya. Oke, nah kalau keuntungannya sendiri nih dari aplikasi ini bagi mulung.co apa sih? Apalagi kan sistemnya jemput bola nih ya. Pasti kan ada biaya yang dikeluarkan untuk transportasi nih, didatangin satu-satu ke rumah warga untuk mengambil sampah yang ada di sana. Bagaimana dari sisi bisnisnya nih mas? Kalau untuk monetization, keuntungan dari sisi kita, kita jual sampah yang kita kumpulkan itu ke industri daur ulang dengan margin. Kita dapat margin di situ dan next ke depannya juga kita akan mungkin ambil transaction fee setiap kali warga mengganti sampahnya menjadi pulsa dan lain-lain. Tapi transaction fee-nya sekarang kita belum lakukan. Kita cuma ambil margin di sampah yang kita kumpulkan. Oke, jadi itu rencana untuk mulung.co ke depannya ya. Oke, nah kalau Bu... Terlebih dahulu, Bu Tati. Jadi ada tidak kemudian warga dari tempat yang lain kemudian datang dan ingin, Bu saya juga mau deh bareng sama Mas Rian juga gitu. Tidak hanya di warga sekitar ya? Ada, ada. Kenapa ada yang mereka mau, Bu? Ya mungkin denger-denger waktu itu kan Pak Rian moto tuh dapet uang gitu. Kan jadi orang pada komen, enak tuh, dapet tambahan, enak gitu. Tuh, saya mau ikutan antara abis lebaran gitu. Oke, jadi belum lebaran mumpulin dulu berarti ya. Betul, apalagi banyak sampah-sampah lebaran ya. Oke, kalau dari manfaatnya sendiri yang Ibu peroleh dari penggunaan aplikasi ini selain mendapat keuntungan yang bisa dipakai untuk membeli-beli kebutuhan sehari-hari, ada lagi nggak nih, Bu? Manfaat yang Ibu rasakan? Ya manfaatnya banyak juga, lingkungan kita jadi bersih, dari botol-botol berserakan, itu yang Ibu-Ibu suka ngumpul-ngumpul, kan dia manfaat juga. Jadi semua yang ada di lingkungan saya juga udah bersih sekarang dari botol-botol, Alhamdulillah. Selain lingkungan lebih bersih, kemudian akrab juga ya, karena ngumpul-ngumpul sesama Ibu-Ibu untuk bareng-bareng ya. Oke, kita kembali lagi ke Mas Rian, ini kan sudah dapet tanggapan positif nih dari warga diwakili oleh Ibu Tati. Ada tidak kemudian ke depan mau menjangkau coverage area yang jauh lebih luas lagi ke depan Mas Rian? Sebelumnya kan kita dapet pilot project, dapet izin pilot project dan support dari Ibu Lurah di Karit Kuningan. Nah sekarang ternyata Pak Camatnya juga denger apa yang kita lakukan. Pak Camatnya sekarang challenge kita untuk masuk ke semua kelurahan di bawah dia, beliau. Cuman posisinya kita akan lakukan mungkin dalam bulan-bulan ini atau bulan-bulan depan paling lama gitu. Oke ya, sangat biasa. Berarti itulah harapan Mulung.co ke depan. Target mungkin dalam tahun ini? Dalam tahun ini mungkin kita mau targetkan kita bisa nge-handle sampah mungkin 5-10 ton daily. Wow, 5-10 ton daily. Ini kontribusi yang sangat signifikan untuk jumlah sampah di Jakarta ya. Semoga warga juga jauh lebih peduli dengan lingkungan sehingga tidak ada lagi sampah dan bisa dilaruh ulang dan pastinya menghasilkan. Baik, terima kasih Mas Rian dan juga Ibu Teti sudah hadir di Halo Indonesia. Semoga menginspirasi teman-teman untuk jauh lebih peduli dengan lingkungan. Terima kasih sekali lagi Mas Rian dan juga Ibu Teti. Dan pemirsa sudah jadi yang satu ini kami juga masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih sudah menonton!